Pelaku pencurian HP di 12 TKP di Kota Padang ditangkap Satreskrim Polresta Padang di daerah Belimbing, Kecamatan Kurranji, Kota Padang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua buah handphone hasil curiannya beserta satu unit sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian. Setelah mengetahui identitas dan keberadaan pelaku, petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap seorang pelaku pencurian handphone di rumahnya yang berada di kawasan Belimbing, Kota Padang pada Sabtu malam. Pelaku bernama Emon, 20 tahun yang bersembunyi di dalam lemari kamarnya ini langsung diamankan petugas tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, petugas ikut mengamankan barang bukti dua buah ponsel jenis Android, hasil curiannya dan satu unit sepeda motor yang digunakan dalam beraksi. Dari keterangan polisi penangkapan pelaku atas laporan korban yang hampir 12 TKP di Padang yang ponselnya dicuri pelaku dengan modus pembelian ponsel secara tetap muka. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti di gelandang ke Mapol Resta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHB tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dengan adanya laporan dari masyarakat, telah kita amankan satu orang pencurian handphone dengan modus COD. Untuk TKP atau korban banyak 12 orang dan tersangka melancarkan aksinya dengan berpura-pura membeli HP korban di marketplace atau tempat jual beli online. Itu tadi diamankan di mana? Untuk kita amankan di rumah tersangka langsung di Belimbing, Kecamatan Koranji. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawirka, Kriwijaya, Nasional TV, mengabarkan.